Intro Perkenalkan, nama saya Yurik Manitullah Saya mahasiswa Alif Binjang Kestatuan Farmasi di Universitas Negara Sikumanasa Untuk memenuhi mata kuliah dunia klinik Saya akan menjelaskan tentang apa itu spesien darah Spesienan Eses, Purin, dan Dahar Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang spesien yang pertama adalah spesienan Purin Apa itu spesienan Purin? Spesienan Purin adalah sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran penuh Hingga airnya dia dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan Nah, di dalam urin yang mengandung zat zat seperti air sebanyak 95% Urea atau asam urat dan aminonia Zat warna pencedu atau biasa disebut gelirubin dan gelikardin Yang terakhir itu garam mineral terutama NACL Atau bisa disebut materium florida Nah, bagaimana kita cara pengambilan purin? Ya, itu adalah Yang pertama, kita harus cuci tangan sampai bersih Bersihkan organ kelamin dengan visi pembersih yang steril Terus setelah buang air kecil Buanglah urin di wadah steril Khusus yang sudah disediakan Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampai dalam wadah sampal Karena dapat menyebabkan kontraminas Nah, disini saya akan lagi menjelaskan Bagaimana cara penanganan dan pengawatan sampal Pertama, penanganan Bagaimana cara penanganan urin Penanganan urin yang sudah ditampung Sebaiknya segera diperiksa Jika lokasi laboratoriumnya jauh Maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam Dapat dikatakan pada refrigerator Dengan suhu 4 derajat celcius Adapun jika lebih dari 2 jam Dapat ditambahkan dengan pengawet Adapun pengawet konsantal urin Yaitu Sodium florida Kermalin HCL Pinol Kalina Natrium karbonat Asantil fat pekat Dan formaldehid Terus penyakit yang berhubungan dengan penyakit selanpurin Yaitu Dijal Diabetes Hepatitis B Dan infeksi saluran kemi Oke disini saya akan lagi menjelaskan Tentang apa itu spesimen sputum Spesimen sputum adalah lendir dan materi Lainnya yang dibawa dari paru-paru Bronkus dan trachea Yang mungkin dibentukan dan dimuntahkan atau ditelan Sputum atau dahak adalah bahan yang dikeluarkan dari paru-paru dan trachea melalui mulut Ada pun cara pengambilan spesimen dahak Yang pertama adalah batu spontan dari dalam Terus yang kedua induksi sputum Tiga bronkoskopi Yang keempat bilasan cairan lambung Cara penanganan sampel spesimen dahak Yang pertama semua spesimen harus dikirim ke laboratorium Secepat mungkin segera setelah pengawetan Yang kedua bila hal ini tidak dapat dilakukan Simpan di dalam lemari es 2-8 derajat celsius Jangan lebih dari satu malam Jika tidak ada lemari es Dan pengundang pengiriman sekitar lebih dari 3 hari Maka harus diberi pengawet Yaitu campuran dari Persensetil Pridenum klorida Dan 2 persen sodium klorida Nah kita masuk ke bagian spesimen darah Apa itu spesimen darah? Spesimen darah adalah Gabungan dari cairan sel-sel dan partikal Yang menyerupai sel Yang mengalir di dalam arteri, kapilar, dan vena Yang mengirimkan oksigen dan zat bergizi ke jaringan Dan membawa karbohidrat dan hasil limba lainnya Cara pengambilan sampel darah Yang pertama kita harus melihat lokasi yang tepat Untuk pengambilan spesimen Misalnya konsentrasi glukosa dalam darah arteri Berbeda dengan Cara pengambilan sampel darah Yang pertama kita harus melihat lokasi yang tepat Untuk pengambilan spesimen Misalnya konsentrasi glukosa dalam darah arteri Berbeda dengan darah vena menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan spesimen Cara penanganan sampel darah, yaitu darah ditampung ke dalam kabung dengan tutup yang berwarna sesuai pemeriksaan Sampel darah dengan antikoagulan perlu memperhatikan beberapa hal berikut Yang pertama adalah gunakan botol yang bersih keringkan sebelum menembakkan antikoagulan Yang kedua, membolak-balikan botol beberapa kali secara perlahan dan beratah jangan dikocok Simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering Larutan garam talium ecta dan natrium klorida stabil pada seluruh kamar Tetapi larutan primatrium citrat dan heparan harus disimpan dalam kulkas Yang keempat, gunakan proporsi yang tepat Gunakan botol dan tabung berskala atau penjelkan label yang batas batasnya sesuai dengan jumlah darah yang dihitungkan Untuk pengalutan sampel darah, agar darah yang akan diperlisar jangan sampai membuku Dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan Yang tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai karena ada banyak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit atau leukosit Yang akan diperlisar morfologinya Yang dapat dipakai ialah ecta dan heparan Atau penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah Yang pertama adalah diabetes Yang kedua adalah kanker Yang ketiga adalah anemia Yang keempat adalah malaria Nah disini saya kembali menjelaskan tentang apa itu spesimen feses Spesimen feses adalah sisa hasil pencarnaan dan aksersi dari makanan yang kita makan Yang dikeluarkan lewat anus dari kaloran cat Nah disini saya kembali menjelaskan tentang apa itu spesimen feses Spesimen feses adalah sisa hasil pencarnaan dan aksersi dari makanan yang kita makan Yang dikeluarkan lewat anus dari saluran catmark secara jumlah normal Produksi 100-200 gram per hari Untuk pemeriksaan fesesnya Proses pemeriksaan feses yang dilakukan pada sampel feses Atau ditinggal untuk mendiagnosis sejumlah penyeliti pada sistem pencarnaan Kondisinya dapat mencakup infeksi atau parasit virus dan bakteri Serta penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker Untuk macam-macam pemeriksaan feses yang pertama adalah Pemeriksaan secara makroskopis Pemeriksaan mikroskopis Pemeriksaan darah selmar Pemeriksaan kultur feses Ada pun faktor pencetus sehingga dilakukannya pemeriksaan feses Yang pertama adalah gangguan seluruh saluran cernak Yang kedua mengidentifikasi penyakit Yang ketiga alergi peredangan Yang keempat infeksi dan terakhir pendarahan di saluran pencernak Ada pun langkah-langkah untuk pengambilan spesional feses Yang pertama menempatkan sesuatu pada toilet untuk menampung feses seperti wadah plastik atau kantong plastik Yang ketua memastikan feses tidak menyentuh bagian dalam dari toilet Jika menentuh hal ini dapat menyebabkan kejadiannya kontaminasi yang bukan berasal dari feses anda Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses yaitu dihari atau gangguan empedu Yang kedua kan terusus penyakit celia, masalah lambung, dan gangguan empedu Nah disini saya akan menjelaskan tentang apa itu spesional sperma Spesional sperma adalah zat setengah pentai yang terdiri dari dua bagian Yaitu plasma sperma dan atau biasa disebut plasma semen Dari spermatozoa, plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat Kecitas seminalis, akibogenis, koper, dan mitra Sedangkan spermatozoa dihasilkan aktivitas tubuh seminalporus Fesel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhannya 50-60 mikrometer Dimana terdiri tiga bagian yaitu kepala, bagian tengah leher, dari ekor, dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer Lebar 2,5-3,5 mikrometer Dengan resio antara panjang dan lebar yaitu 1,50 dan sampai 1,75 Cara pengambilan spesimen sperma yang pertama adalah Tidak melakukan aktivitas selama 2 sampai 4 hari sebelum pengambilan spesimen sperma Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dan yang rapat untuk mengumpulkan sampel Yang ketiga, ambil spesimen sedekat mungkin dengan jatol aktivitas seksual anda yang biasanya Yang keempat, hindari penggunaan pelunas apapun ketika pengumpulan spesimen Setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut Yang keenam, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh Sementara anda membawanya bawa di bawah tena atau dekat di bawah badan Spesimen harus dianalisi dalam 1 jam setelah pengambilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!